Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang operator logika bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang sekarang yaitu tentang operator logika apa itu operator logika seperti yang tertera di layar operator logika itu terdiri dari perangkai kata atau operator berbentuk simbol-simbol untuk membentuk logika atau ekspresi logika dan dari layar tersebut kalian bisa lihat ada 5 perangkai logika yang pertama ada kata dan yang kedua ada kata atau yang ketiga bukan yang keempat jika maka yang kelima adalah jika dan hanya jika dan untuk kata dan ini adalah n atau konjungsi dengan simbol simbol seperti ini boleh kalian lihat simbolnya seperti ini ini adalah simbol dari konjungsi atau dan yang kedua adalah atau atau or yaitu istilahnya dari istilah disjungsi yaitu dengan simbol alis melengkung ke atas yang ketiga itu bukan not itu istilah dari bahasa negasi dengan simbol seperti ini corak seperti ini tapi kadangkala seperti alis yang bergelombang bergaris yang keempat jika maka jika yaitu ini istilahnya untuk operator logika atau perangkai logika dari implikasi dengan tanda panah dan yang kelima itu ekvivalensi jika dan hanya jika yaitu dengan simbol anak panah bolak-balik sampai disini cukup paham ya kita langsung ke proposisi majemuk konjungsi ya proposisi majemuk konjungsi konjungsi itu diartikan proposisi majemuk yang menggunakan kata hubung dan ingat menggunakan kata hubung dan konjungsi dari proposisi majemuk p dan ki dinotasikan dengan p dan ki ya ini dibacanya yang ini yang ini p dan ki yaitu sebuah proposisi yang bernilai benar jika proposisi p dan ki keduanya bernilai benar dan bernilai salah jika salah satu atau p atau ki keduanya salah saya berikan contoh b s s p nya benar ki nya salah p dan ki nya keduanya jadinya salah contoh nya seperti ni bandung berada di jawa barat ki nya bandung termasuk kota sepi p dan ki nya maksudnya ini adalah kesimpulannya bandung berada di jawa barat dan termasuk kota sepi Itu adalah contoh dari B, S, S Sekarang contoh dari B, B, B P-nya benar, Ki-nya benar, P dan Ki-nya menjadi benar Bandung berada di Jawa Barat Benar Bandung termasuk kota ramai Benar P dan Ki-nya Bandung berada di Jawa Barat Dan termasuk kota ramai Itu contoh dari benar, benar, benar Sekarang contoh dari salah, benar, salah Bandung berada di Jawa Timur Bandung termasuk kota ramai Bandung berada di Jawa Timur dan termasuk kota ramai Ini adalah salah, benar, salah Contoh yang terakhir Salah, 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 salah P-nya salah, Ki-nya salah Maka, P dan Ki-nya menjadi salah Bandung berada di Jawa Timur Bandung termasuk kota sepi Bandung berada di Jawa Timur dan termasuk kota sepi Sampai disini yang konjungsi Oke, kita lanjut Ke Implikasi Ya, keimplikasi Implikasi ini merupakan proposisi majemuk Dengan kalimat Jika P maka Ki Jadi, dinotasikan P dan Ki P-nya Itu merupakan hipotesis Atau sebab Ya, sebab Kenapa bisa seperti itu Sedangkan Ki-nya disebut akibat Jadi, jika P maka Ki adalah sebab akibat Ya Oke, saya berikan contoh Jika P-nya benar Ki-nya benar P Jika Maka Ki Jadi, jika B-nya benar Eh, maaf Jika P-nya benar Ki-nya benar Maka akan menjadi benar Contoh Ahmad lulus ujian nasional Ahmad mentraktir temannya P Implikasi Ki Jika Ahmad lulus ujian nasional Maka ia mentraktir temannya Seperti itu Ya, kita lanjut Lagi Ke BSS Ya, BSS Terjadi hujan sangat lebat Ini adalah Hipotesis kan Terjadi hujan sangat lebat Terjadi pembunuhan Itu kan hipotesis ya Hujan menjadikan pepohonan mengering Ya Hujan menjadikan pepohonan mengering Ada sebab Ada akibat Cuma posisinya disini adalah BSS Yang dimana Sebabnya benar Terjadi hujan sangat lebat Itu sebabnya benar Akibatnya salah Hujan menjadi pepohonan mengering Jadi P Implikasi Ki Jika terjadi hujan yang sangat lebat Maka hujan menjadikan pepohonan mengering Seperti itu Itu saya kasih contoh dua Dua aja dulu Oke, kita lanjut Ke negasi Jadi pada intinya Untuk negasi ini Adalah Ingkaran Mengingkari Mengingkari dari sebuah pernyataan Mau pernyataannya tunggal Mau majemuk Tapi ini diingkari Saya berikan contoh Negasi P adalah Negasi P Eh, negasi Dari P adalah negasi P Contoh Carilah negasi Dari proposisi berikut Nah Kan ini Contoh dari Kalimat tunggal Dan majemuk Disini adalah P Ya P nya ini Yang A, B, C, D, E, F Ini adalah P Cara menjawabnya adalah Hari ini adalah hari minggu Maka dinegasikan Jawabannya adalah Hari ini adalah Tidak hari minggu Sudah jelas Ini yang dimaksud dengan Ingkaran Ya Ingkaran Tidak ada musim hujan Di Indonesia Ada musim hujan Di Indonesia Itu jawabannya Dua tambah tiga Sama dengan lima Dua ditambah tiga Tidak sama dengan lima Musim kemarau di Indonesia Adalah panas dan kering Musim kemarau di Indonesia Adalah tidak panas Dan tidak kering Tidak ada Candi borobudur Di daerah istimewa Yogyakarta Tujuh Tambah X Eh, tujuh Ditambah X Sama dengan sepuluh Jawabannya adalah Tujuh Ditambah X Tidak sama dengan Sepuluh Kalau yang negasi Negasi Ya Yang ini Ketika saya mengeluarkan Sebuah Studi kasus Berupa Jawabannya Seperti ini Maka kalian Jawabannya adalah Kebalikan dari Yang Saya berikan Jawabannya Mungkin sampai disini Sampai disini dulu Mungkin cukup jelas Kalian tinggal Kalau tidak jelas Tinggal berkomentar Di Google Classroom Atau Bisa menggunakan Meet Atau Cek Atau Langsung Comment Di 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 Bawah video ini Terima kasih Semoga Materi ini Terima kasih Terima kasih